Annyong, halo Kpop cinggu ya Lee Seung Kyung, An Ya Sob, Kim Min Jae dan Seo Jo Yeon menjalani wawancara dengan SBS untuk mempromosikan drama terbaru mereka, Dr. Romantic Season 3 Dalam kesempatan itu, Lee Seung Kyung sempat dibuat kesal dengan jawaban An Ya Sob Kim Min Jae awalnya bertanya, berapa persen love line Seo Jo Yeon dan Cha Eun Jae di Dr. Romantic Season 3? An Ya Sob mengusulkan agar dirinya dan Lee Seung Kyung menjawab pertanyaan itu bersamaan Oke, aku akan menjawabnya sebagai Eun Jae, ungkap Lee Seung Kyung Namun di saat Lee Seung Kyung memberikan nilai 100%, An Ya Sob justru hanya menyebut angka 50% Lee Seung Kyung pun kesal mendengar jawaban An Ya Sob Aku kecewa sekali Seo Jin, apa cuma segitu arti diriku untukmu? Saud Lee Seung Kyung masih dengan ekspresi kesal An Ya Sob berusaha memberikan penjelasan alasan dirinya memberikan nilai rendah untuk love line mereka di dalam drama Bukan begitu, aku takut akan spoiler jika mengatakannya, yang pasti ada alasannya, jawab An Ya Sob An Ya Sob yang melihat ekspresi kesal Lee Seung Kyung lantas bertanya Mengapa kamu begitu mendalami peranmu? Lee Seung Kyung menjawab Aku kan sudah bilang kalau aku akan mendalami peranku dalam percakapan ini Membuat para penonton gemas dengan interaksi keduanya Di sisi lain, penonton perlu menantikan perkembangan hubungan asmara mereka setelah 3 tahun Bahkan Lee Seung Kyung berkata jika karakter Cha Eun Jae akan makin kewalahan menghadapi kekasihnya Yang perlu dinantikan adalah kegombalan Seo Jin Kalau waktu season 2, Woo Jin itu sifatnya sinis Di season ini, kalian bisa melihat sifat Woo Jin sebagai pacar yang lebih aktif, lebih romantis dan lembut Sampai-sampai bikin Cha Eun Jae panik Cerita Lee Seung Kyung Terima kasih telah menonton